Intro Setelah menyatakan diri siap maju di Bilgub Jawa Timur 2018 mendatang, Lanyala Mataliti terus melakukan kegiatan menyapa masyarakat. Dalam minggu ini Lanyala melakukan safari Ramadan di kawasan Barat Jawa Timur, dengan mendatangi beberapa pondok pesantren yang ada salah satunya di kawasan Kaupatan Baconegoro dan kawasan Kaupatan Tuban. Di Baconegoro, pendiri Lanyala Akademia ini melakukan kegiatan di pondok pesantren Al-Fatima Baconegoro, di mana selain menggelar kegiatan dengan berbagi santunan dan ratusan bantuan sembako, Lanyala juga meresmikan asrama putri pondok pesantren Al-Fatima Baconegoro yang diasuh oleh KEHJ Tamam Saifuddin. Bahkan Lanyala juga melakukan iktikaf di pondok pesantren Al-Fatima tersebut. Sementara itu di Tuban, pria yang juga ketua Kadin Jawa Timur ini melakukan kegiatan safari Ramadan di pondok pesantren Man Ba'ul Futu, pimpinan KEHJ Muhammad Yusro Bayhaki, pondok pesantren Man Shaul Huda yang dipimpin KEHJ Ahmad Muhyiddin, serta pondok pesantren Asis Somadia, pimpinan Gus Marom. Dalam kegiatan di Tuban, Lanyala juga memberikan bantuan dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Menurut Lanyala, kegiatan ini selain murni kegiatan safari Ramadan, yang kerap dilakukan setiap bulan Ramadan juga untuk menampung keinginan masyarakat terkait sosok gubernur Jawa Timur mendatang, khususnya keinginan para ulama pimpinan pondok pesantren terhadap sosok gubernur. Selain itu juga dirinya mohon restu kepada para ulama pimpinan pondok pesantren bahwa dirinya akan maju di Pilkub Jawa Timur 2018 mendatang.